Mister ulang lagi ya, jadi help ini digunakan untuk subject sedangkan untuk kalimat tanya atau interrogative nya jadi do setelah itu subject baru help nya Halo E.A.S. Rangers hari ini bertemu lagi dengan Mr. Gio di our youtube channel English Academy S.C.H.I.D dan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara help dan juga has yang pertama kita mulai dari penggunaan help terlebih dahulu penggunaan help itu berdasarkan subjectnya help itu digunakan untuk subject I, you, they, dan juga we Mister ulang lagi ya, jadi help ini digunakan untuk subject I, you, they, dan juga we untuk contohnya bisa kita lihat seperti yang kita lihat disini adalah untuk kalimat yang positif itu kalimatnya contohnya adalah you have two pencils jadi you have two pencils jadi subject yang digunakan disini adalah you itu untuk kalimat yang positifnya sedangkan untuk kalimat yang negatifnya adalah you don't have two pencils jadi disini kalau dia kalimat positif dia you have two pencils sedangkan untuk kalimat yang negatifnya kita tambah don't jadi you don't have two pencils sedangkan untuk kalimat tanya atau integratifnya kita letakkan do di awalnya jadi kalimatnya seperti ini do you have two pencils jadi do setelah itu subject baru helpnya jadi do you have two pencils gimana kira-kira semuanya udah paham tentang penggunaan help kalau udah paham kita akan lanjut membahas yang kedua selamat menikmati